Amin, membuat kehebohan. Bukan karena dia ini berdandan ala drag queen dan memakai dada palsu. Tapi karena dia memeluk Ariel dan Luna. Dan terus kemudian memfoto keduanya dan membuat geger alam semesta. Saya melihat menggunakan kartu dan saya nyatakan bahwa sebenarnya mereka bisa saja menikah di tahun ini. Gegerkan jagad maya, dua sosok ini Ramal Luna Maya dan Arinoa segera menikah. Pasangan mantan kekasih Arinoa dan Luna Maya hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Terlebih Arinoa dan Luna Maya baru-baru ini sempat mengebohkan publik. Lantaran berada dalam satu acara saat menghadiri ulang tahun bunga citalustari. Luna Maya dan Arinoa selalu dihadapkan untuk bisa kembali menjalin hubungan asmara. Denny Darko, ahli kartu tarot pun kembali meramal hubungan antara Arinoa dan Luna Maya. Menurut Denny Darko, Luna Maya dan Arinoa akan bisa menikah tahun ini jika keduanya tidak sama-sama gengsi. Melalui kartu tarotnya, Denny Darko juga menjelaskan jika Arinoa dan Luna Maya sudah memiliki kecocokan satu sama lain. Ini kelihatan banget bahwa sebenarnya mereka berdua itu tuh sama-sama sudah oke, cocok. Sebenarnya terlihat punya lirikan dan pandangan yang saling cinta. Tetapi mereka ini baru akan kelihatan seperti itu kalau dikompori oleh seseorang. Ungkap Denny Darko yang diikuti pikiran rakyatdepok.com dari channel Youtube Denny Darko pada Rabu 30 Maret 2022. Mengerti, Amin membuat kekepohan. Bukan karena dia ini berdandan ala drag queen dan memakai dada palsu. Tapi karena dia memeluk Aril dan Luna. Dan terus kemudian memfoto keduanya dan membuat geger alam semesta. Saya melihat menggunakan kartu dan saya nyatakan bahwa sebenarnya mereka bisa saja menikah di tahun ini. Kalau mereka enggak jaga gengsi. Selain itu, Denny Darko menuturkan jika Luna Maya dan Arinoa bisa bersama jika keduanya tidak sama-sama sibuk. Kalau saya pikir mereka itu harusnya bisa bersama. Tapi saking mereka ini multi-talenta dan bisa hidup sendiri. Mungkin enggak perlu pasangan karena bisa mendapatkan apa yang harus diberikan pasangan dari teman-temannya. Akhirnya mereka jadi sibuk sendiri. Jelas Denny Darko. Lebih lanjut, Denny Darko menuturkan jika Luna Maya ini masih menunggu pernyataan dari Arinoa terlebih dahulu. Kalau dilihat lagi dan mendengar beberapa pertanyaan Luna Maya. Sepertinya Luna ini menunggu beberapa pertanyaan Arinoa sebagai seorang laki-laki. Ujar pria berusia 44 tahun ini. Denny Darko menilai jika Arinoa dan Luna Maya merupakan pasangan yang sangat cocok. Terlebih keduanya kini masih berstatus single. Padahal kalau dibilang cocok ini cocok banget. Karena berdua tulihan enggak bareng sama siapa-siapa saat ini. Dan harusnya mereka bisa bersama bahkan menikah tahun ini. Kata Denny Darko. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Persona sang Lady Killer selalu berhasil taklukan banyak wanita. Arinoa bikin Selina Evangelista jatuh cinta dengan cara sederhana ini. Arinoa sang Lady Killer berhasil bikin Selina Evangelista jatuh cinta dengan cara sederhana ini. Sudah menjadi rahasia umum soal persona Arinoa yang berhasil membuat perempuan tergila-gila padanya. Sederhana artis cantik pernah menjadi mantan Arinoa hingga diisukan dekat dengan pentolan band Noah ini. Sebut saja Luna Maya hingga Sofia Lajuba yang pernah menjadilin hubungan dengan Arinoa. Dan sosok Agnus Mo hingga BCL juga pernah diisukan dekat dengan Arinoa. Kini kabarnya Arinoa kembali buat seorang artis wanita satu ini kelepek-kelepek tak berputih. Tak hanya di situ saja, bahkan sebuah foto yang beredar di media sosial baru-baru ini menunjukkan bagaimana cara Arinoa menaklukkan sang artis cantik. Sosok artis cantik tersebut adalah Selina Evangelista. Kabar berhembus bahwa Selina Evangelista tampak grogi dan memperlihatkan tatapan tak biasa saat bareng Arinoa. Momen tersebut terlihat saat Arinoa dan Selina Evangelista kebergok tengah berduet. Kegarau penampilan keduanya tersebut, penonton pun dibuat riuh bersorak-sorai lantaran melihat cara Arinoa memperlakukan Selina di atas panggung. Melansir dari grid.it, Selina Evangelista diketahui kini bersatus janda. Begitu pula dengan Arinoa yang berstatus duda. Melansir dari banjarsinspot.co.it, duet Selina Evangelista dan Arinoa tampak dalam Instagram story at Selina Evangelista pada Sabtu 2 April 2022. Tanpa wajah terpana Selina Evangelista saat berhadapan langsung dengan mantan dikasih Luna Maya tersebut. Satu tangan Selina bahkan terus memegangi dada sendiri. Momen Selina dan Ariel duet itu lantas menjadi perbincangan netizen lantaran momen yang tak terduga tersebut. Instagram at Darty Aja 7 terlihat membagikan video ketika Selina duet bareng bapak satu anak itu. At Selina Evangelista nyanyi bareng at Arinoa terang memiliki akut itu. Selina diketahui telah mengakui perihal kemampuan Ariel dalam membawakan tembang-tembang dari Benoah yang digawanginya. Tanpa dalam video yang dibagikan lewat Instagram story, pada 28 Maret 2022, Selina yang tengah berada di dalam mobil kembali jadi sorotan. Bukan tanpa alasan, hal unggahan tersebut memperlihatkan Selina yang tengah mendengarkan lagu, walau habis terang, milik Noah sepanjang perjalanannya. Lagunya gak ada mati jahini dari dulu, ujar Selina. Jendral Stephen William ini pun terang-terangan mengakui kecintaannya pada Ariel dan kawan-kawan yang tergabung dalam Benoah. Cinta aku sama lagu-lagu Noah, tambah Selina. Padahal diketahui, sebelumnya Ariel Noah kepergok bermuat sebarang matah kekasihnya Luna Maya. Bahkan, foter kebersamaan keduanya itu pun membuat rumor Ariel Noah dan Luna Maya balikan kembali mencuat ke publik. Namun demikian, Luna Maya langsung mendegaskan mengenai hubungannya dengan Ariel Noah. Sampai saat ini, style law Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!